kak saya mau tanya satu apa penyebabnya kakak bertobat dan mau mengikut isus dua apa tantangan yang besar datang dalam kehidupan kakak yang pertama makasih ya buat pertanyaannya oke aku akan jawab ya yang pertama penyebabnya adalah dia yang menghampiri aku dia yang menjumpai aku dan dia yang menemui dan mendapatkan aku dan memilih aku bukan di saat aku sedang bermimpi bukan di saat aku sedang berhayal tetapi dalam keadaan sadar gitu dia datang menghampiri aku dia katakan Fira kalau kamu tidak mau bertobat kamu akan mati binasa nah terus disitu dia melihatkan semua dari A sampai Z secara detail setiap dosa-dosa saya baik saya dalam kamar hotel bersama dengan om-om hidung belang baik sementara menari telanjang baik sementara minum sementara pakai narkoba seperti itu semuanya tidak ada yang terkecuali makanya firman Tuhan katakan di hadapan Tuhan terbuka dan telanjang tidak ada yang tersembunyi apapun kesalahanmu dosamu sekecil bahkan sebesar apapun semua terbuka di hadapan Tuhan itu yang pertama dan aku memberi diri untuk datang kepada Yesus memberi diri untuk minta ampun dan saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pengampunan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan buat setiap orang yang berdosa yang mau dipulihkan dan bertobat itu yang pertama ya terus yang kedua tantangan yang terbesar adalah ketika aku baru bertobat sebulan dan suami aku jujur bahwa dia sering pakai perempuan main perempuan dia sering selingkuh dengan sahabat-sahabat aku itu tantangan terbesar buat aku yang pertama iman aku diuji aku mengalami daun aku mengalami keterpurukan aku kecewa luka tetapi gak sampai mundur ya kecewa luka tetapi dalam kekecewaan dan luka batinku Yesus hadir dia Allah yang setia dia memberiku ketenangan dan aku bisa mengampuni suamiku memang tidak mudah tidak gampang tetapi pasti bisa bukan berarti tidak bisa ya nah itu tantangan yang pertama tantangan yang kedua adalah aku diuji dengan keuangan biasanya aku jual diri atau menari telanjang itu maaf ya bisa 5 juta sampai 10 juta sehari semalam tetapi ini aku harus diproses makan saja susah dalam sehari tetapi percayalah burung di udara Tuhan pelihara apalagi kita umat manusia biji mata Tuhan lakukan bagianmu maka Yesus akan lakukan bagiannya untuk apa memberkati kita oke itu sekian terima kasih buat pertanyaannya Tuhan Yesus memberkati semoga kita sehat selalu God bless